Ini direkam nih, ini direkam nih. Dan juga dua bersama anak yatim di wilayah Jakarta Barat. Bapak, apa kabar? Baik, baik, apa kabar? Bapak, apa kabar? Baik, baik, apa kabar? Apa kabar? Baik, baik, apa kabar? Sebaiknya tidak usah deh. Kemudian... Ya, sementara itu pemirsa bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto Sandiaga Uno menunaikan sholat Idul Adha di Monumen Perjuangan Jati Negara Jakarta Timur. Ya, Sandiaga memilih sholat Id di lokasi tersebut karena memiliki belasan ribu jamaah. Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno melaksanakan ibadah sholat Id di Monumen Perjuangan Jati Negara Jakarta Timur. Sandiaga yang berada di barisan paling depan tampak khusyuk menunaikan sholat Id bersama ribuan jamaah lainnya. Sandiaga memilih Monumen Perjuangan Jati Negara sebagai lokasi menunaikan sholat Id karena memiliki kebelulasan ribu jamaah. Setibanya di lokasi, Sandiaga sempat ditawari mengisi pidato. Namun Sandiaga mendolak dengan alasan tak mau mencampurin kegiatan ibadah dan... mikir. Kemudian, mikir ini kita jangan campur adukan kegiatan ibadah ini dengan kegiatan yang bisa disinggung sebagai berbau politik ya. sebagian masyarakat disini datang untuk bertalbiah, bertahmid, bertasbih, bertahlil. Dan mereka disini ingin laksanakan ibadah, bukan mendengar saya pidato. Dia ngomong lah, itu orang asbun aja dia ngomong. Ya, gak apa-apa. Terus diteruskan. Bocor, ya bocor. Peluang kita bagus. 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 Itu perfectly bagus. Terima kasih.